Keper muda berdarah Indonesia, Cyrus Margono, telah resmi mendapatkan kembali status keluarga negaraannya yang sempat hilang pada 21 Maret 2024. Setelah pengambilan sumpah warga negara Indonesia, Cyrus Margono mengungkapkan keinginannya memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran New York Amerika Serikat itu sebelumnya memiliki keluarga negaraan ganda. Ayahnya dari Indonesia, tepatnya dari Bali, sedangkan sang ibu dari Iran, Cyrus, sudah menekuni dunia sepak bola. Itu dimulainya dari New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Pada 2015, Keper berpostur 190 cm itu sempat berlatih dengan Inter Milan Academy. Empat tahun setelahnya, Margono memperkuat klub sepak bola kampus Universitas Denver. Ia kemudian pindah ke Universitas Kentucky sebelum memperkuat klub kampusnya UK Wildcats. Jalan karirnya kemudian mengalami lompatan besar setelah dipinang Panantinaikos B pada 30 Agustus 2021. Tentu karena ayah saya seorang warga negara Indonesia dan dulu saya sering kesini. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan menjaga serta bermain untuk negara saya Indonesia. Sayangnya, meski bermain di tim Panantinaikos B dan sudah 5 bulan memegang paspar Indonesia, Keper bertinggi badan 191 cm ini tak kunjung membela tim Nas Indonesia. Padahal, dalam rentang April hingga Juni 2024, ada sederet ajang yang diikuti tim Nas Indonesia usia 23 dan senior. Sebut saja Piala Asia usia 23 2024 yang berlangsung pada bulan April 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Menanggapi hal itu, pelatih tim Nas Indonesia Sintayong belak-belakan mengungkapkan alasannya tidak memanggil Cyrus Margono ke tim Nas Indonesia usia 23. Ia mengaku belum melihat penampilannya secara langsung dan hal itu cukup wajar karena kepindahan keluarga negaraan Cyrus sendiri bukanlah rekomendasi dari Sintayong. Untuk Cyrus, jujur belum melihat penampilannya secara langsung, jadi saya tidak bisa bicara apa-apa. Melihat pernyataan Sintayong di atas, pelatih 53 tahun itu sama sekali belum melirik keeper yang saat itu masih membela klub Liga 2 Yunani Panantinaikos B. Sekarang, kondisinya semakin sulit bagi Sintayong memperkuat tim Nas Indonesia. Sebab, per 1 Juli 2024, keeper 22 tahun ini berstatus tanpa klub setelah ia dilepas oleh Panantinaikos B. Jika tanpa klub, Sintayong semakin sulit memantau keeper kelahiran Monkiso New York Amerika Serikat pada 9 November 2001 ini. Meskipun masih berusia 22 tahun, tantangan besar menanti di hadapan sang keeper muda yang harus berjuang keras untuk kembali ke jalur profesional. Selama membela Panantinaikos B, Margono tampil sebanyak 17 kali dan mencatatkan kebobolan 24 gol. Selain Cyrus Margono, ternyata ada satu lagi pemain muda Indonesia yang berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Liga Yunani. Pemain tersebut bernama Lukit. Pemain yang lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003 ini memiliki ayah yang berasal dari Australia dan ibunya dari Indonesia. Luk memulai karir sepakbolanya di Jakarta. Pada usia 9 tahun, ia terbang ke Spanyol dan menimba ilmu sepakbola di sana. Ia berlatih di sana sampai usia 16 tahun. Luk kemudian mencoba peruntungannya di Inggris dengan trial di Queen Park Rangers namun gagal. Akhirnya, saat pandemi COVID-19, ia kembali ke Indonesia. Ia kemudian berlatih di Bali United meski hanya bersama dengan tim usia 20. Namun, saat di Bali United, ia tidak mengikat kontrak. Sebab, ia masih memiliki mimpi ingin bermain di Eropa. Akhirnya, ia pun mendapatkan tawaran dari klub Liga 2 Yunani Diagoras Rodow. Namun, sejak Juli 2024, pemain berusia 21 tahun itu berstatus tanpa klub dan masih menganggur.